Al-Quran yang diturunkan Mendahulukan keinginan kepada akhirat Berbandingkan kepada dunia Keajaiban ciptaan Allah Semua itu Peringatan daripada Allah Siapa diantara kamu Yang mahu mengambil peringatan Di dalam menuju kepada Allah Semua yang diceritakan oleh Allah Tadi itu peringatan Ya Rasulullah Sampaikan peringatan Sesungguhnya Orang beriman mengambil daripada peringatan Mengambil manfaat daripada Peringatan Semua ini adalah Merupakan satu peringatan daripada Allah Siapakah mereka yang Mahu menjadikan jalan Mengambil peringatan tadi Menuju kepada Allah Apa yang kamu kehendaki Tidak akan terjadi Kecuali bila mana dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kamu kepada kehendak kamu kepada kehendak aku Aku penuhi kehendak kamu Sebab diserahkan kehendaknya kepada kehendak Allah subhanahu wa ta'ala Kalau kamu berpaling daripada kehendak aku kepada kehendak kamu Tidak akan terjadi kecuali kehendak aku Untuk apa dia menolak kehendak Allah Sementara yang akan terjadi Tetap yang dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Tak ada jalan bagi manusia Kecuali pasrah dengan kehendak Allah Walaupun dia tak suka Walaupun dia tak senang Walihada bila mana Apa-apa perkara terjadi kepada kita Yang kita tidak suka Kita mengatakan Qaddarallahu masya'ah Fa'ala Allah dah tentukan Apa yang dikehendaki oleh Allah Pasti akan terjadi Hatta kita tak suka Fahim tu Orang berkahwin Ingin punya anak Belum dapat anak Qaddarallahu masya'ah fa'al Allah tentukan Mesti ada hikmahnya Ada orang berkahwin Nak anak laki-laki Dapat anak perempuan Qaddarallahu masya'ah fa'al Ada orang berkahwin Nak anak perempuan Dibagi anak laki-laki Semua Allah yang menentukan Dan dikehendaki oleh Allah subhanahu wa ta'ala Wa matashahuna Inna Allah kana aliman hakimah Allah akan memasukkan Hamba-hambanya Yang dikehendaki Untuk masuk ke dalam Rahmatnya Mudah-mudahan Kita termasuk daripada Hamba dipilih Dan dikehendaki oleh Allah Untuk masuk dalam Lingkaran rahmat Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang zalim Akan disediakan Azab yang begitu pedih Semoga Allah Lindungi kita Daripada azab Allah Yang pedih Allahumma ajirna Minan nar Allahumma nasaluka Ilman nafi'an Warazgan wasi'an Wa amalam mutakabalan Na'udhu bikan Min ilmin la yanfa' Wa min kalbin la yakshya' Wa min nafsila tashba' Wa min da'awatin La yistijabu laha Allahumma jaman Hatha jam'an Marhumah Wa tafarukuna bibaadihi Tafarukan Ma'asuma Wa la taj'alna Wa la minna Wa la hawalaina Shagiyyan Wa la mahrumah Wa sallallahu alaih sallallahu alaih sallallahu alaih sallallahu alaih sallallahu alaih sallam Terima kasih kerana menonton!